Video terbaru Gisela bergoyang kembali tersebar luas di publik jagad maya. Ada pun video terbaru dari mantan istri Gading Martin lebih pendek dari sebelumnya. Meski demikian, artis Indonesia dengan nama lengkap Gisela Anastasia mengakui bahwa goyangan kali ini yang paling enak. Kehidupan Gisela Anastasia memang penuh dengan sorotan. Terlebih sejak ibu dari gempita Nora Martin itu semakin aktif bermain TikTok. Tak sedikit video-video Gisela di TikTok kala bergoyang mendapatkan perhatian warganet. Baru-baru ini, video Gisela kembali tersebar di publik jagad maya. Video tersebut memperlihatkan Gisela yang sedang bergoyang dengan mengenakan t-shirt berwarna kuning. Meski hanya berdurasi 13 detik, janda Gading Martin itu megatakan bahwa goyangan dalam video itu adalah yang paling enak. Gisela kalah tampak mengenakan t-shirt berwarna kuning. Di bagian belakangnya tertulis tulisan sebuah produk nasi goreng yang sedang diendorsenya. T-shirt itu yang padukan dengan rok panjang hitam bermotif diikat sehingga bentuk tubuh Gisela terlihat. Awalnya Gisela melakukan goyangan dengan membelakangi kamera. Ia menggoyangkan pinggang serta pundaknya. Gerakannya begitu enerjik sampai-sampai rambutnya yang dikunci kuda ikut bergerak-gerak. Gisela juga menggoyangkan kedua jempolnya, seperti sedang menikmati lagu dangdut. Selama video berlangsung, Gisela terus melakukan goyangan sembari tak hentinya menampilkan raut senyuman. Untuk diketahui, video Gisela bergoyang tersebut telah diunggah pada tanggal 10 Oktober 2021 lalu di akun Instagram pribadinya at Gisela Garis Bawahlah. Tak ayal, video tersebut telah disaksikan lebih dari 1 juta warganet. Namun sang mantan kekasih Wijaya Saputra alias Wijin itu telah menonaktifkan kolom komentar akun TikToknya, sehingga tak ada warganet yang bereaksi-reaksi berkomentar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!